Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Kita lanjutkan ngaji kita Malam ini kita masuk ke tokoh kesekian Yang bisa dikategorikan sebagai tokoh postmodern Cabang hermenetik Setelah minggu lalu kita ngomong tentang Gadamer Malam ini tema kita adalah Paul Rico Yang mau merekam silahkan merekam Yang merekamannya hilang Kamu kan punya powerpointnya Kamu merekam sendiri suaramu Wajaknya powerpointnya Ya lah Ya berdoa itu Daripada Aku sih ngulang Kok bedanya disini sama yang kemarin Karena Uniknya filsafat itu kan disitu Ngomong tiga kali bisa beda tiga kali Ya Itu cirinya hermenetik Itu kan sebenarnya bahwa Kita kan gak mandek Selalu berkembang Saya ngomong hermenetik Sejak tahun 2001 Itu waktu Nulis tesis tentang hermenetik Kalau tak bayang-bayangkan Mulai baru paham Sampai hari ini Ternyata memang ilmu itu Tidak kurang Semakin banyak kamu omongkan Tidak semakin hilang Semakin tambah Jadi kayak Kadamur kemarin kan Bahwa Yang namanya Ngajar itu Sebenarnya juga Belajar Jangan-jangan Mungkin lebih banyak saya Yang belajar Daripada kamu Kamu kan tinggal Nerimo aja Apa adanya Sementara yang Kerja Keraskan pikiranku Jadi aku tambah Pinter terus Jadi terima kasih Atas Kehadiranmu Karena Bikin saya Semakin lama Semakin tambah Pinter Oke Ya kamu nangkap Sendirilah versimu Makanya boleh Nanti saya ngomong Paul Riker ya Masing-masing nanti Setelah Sesuai yang dipahami Terus ngerekam Dwe-dwe Nah nanti Di upload semua Di masjid Ben bingung Yang mau Nolot aja Itu yang benar Bisa kamu rekam Versimu sendiri-sendiri Itu kan lumayan Ada Ada monumennya Oke Paul Riker Kalian pasti sudah Pernah dengar Nama ini Dan Lagi-lagi Saya ingatkan Nggak perlu Bingung Cara bacanya Gimana Ada yang baca Paul Riker Ada yang baca Paul Riker Ada yang baca Macem-macem Pokoknya Coba dicek nanti Orang-orang pintar pun Juga macem-macem Ya biar aja Yang penting kan Yang dimaksud orang itu Ya Jadi nggak perlu gelisah Orangnya juga Nggak komplain Maksudnya nggak ada Paul Riker 19 Awal Abad 9 Awal Abad 20 19 03 04 Meninggalnya Belum lama Tahun 2005 Ya kalau 2005 Kalian masih kecil Kalau saya sudah Lulus S2 2005 itu Ya Kamu masih lulus SD ya Saya S2 Kajak sidik Lelaya 1 SD 1 S2 S3 S3 belum lama Yang menang Ternyata cuma Samsung Samsung sudah S6 Sekarang Nah ya Oke 2005 Meninggal Orang pinter Orang baik Hidup Mengalami Banyak perang Aslinya orang Perancis Ya karena Di era perang Dia sempat ikut Wamil Meninggalkan Karir intelektualnya Untuk ikut perang Sempat ditahan Di Jerman Di penjara Di penjara Sampai perang Selesai Tahun 45 Terus Dikeluarkan lagi Terus Ngajar di Universitas Sorbon Sempat Jadi Provokator Demonya Mahasiswa Jadi Dia Pengen Merubah Sistemnya Universitas Saat itu Dan Didukung oleh Banyak Mahasiswa Cuma Dia kaget Lu Mahasiswa Kalau Didukung Kalau Dijiniin Kok Terus Jadi Keras Kok Terus Jadi Suka Kekerasan Tidak Mengedepakan Intelektualnya Jadi Dia kaget Dianggap Kalau Mahasiswa Itu Intelektual Kalau Marah Marah Juga Intelekt Ternyata Enggak Juga Kadang-kadang Lebih Parah Daripada Yang Tidak Intelekt Karena Orang Pinter Itu Bisa Doble Ngapusi Lebih Canggih Marah Lebih Canggih Dan Itu Sehingga Ketika Mahasiswanya Ngamuk Ngamuk Ya Mungkin Kayak Demo Disini Yang Anarkis Itu Paul Liker Sempet Kena Sakit Jantung Lihat Mahasiswa Itu Kamu Hati Hati Jangan Sampai Adok Dosen Kena Jantung Gara Polah Modem Alat Nanti Dia Sakit Jantung Terus Mundur Dari Universitas Baru Karir Besarnya Dimulai Disitu Meskipun Nanti Dia Pindah Pindah Di Beberapa Universitas Sampai Dia Pensiun Dan Menulis Beberapa Karya Kebesarannya Riker Diakui Banyak Pihak Ini Yang Dilakukan Oleh Riker Sehingga Dia Dianggap Salah Satu Tokoh Alternatif Dalam Tradisi Hermenetik Hermenetik Itu kan Sering Dikotomis Antara Yang Objektif Sama Subjektif Dan Paul Riker Menggabungkan Semuanya Jadi Dia Menggabungkan Hermenetika Romantik Dan Hermenetika Filosofis Romantik Yang banyak Dia Singgung-singgung Emilio Petty Filosofisnya Gadamer Yang mewarisi Heidegger Dia juga Mengkombinasikan Fenomenologi Dan Strukturalisme Fenomenologi Gaya Perancis Dan Fenomenologi Gaya Jerman Dan Strukturalisme Perancis Jerman Husser Heidegger Itu kan Jerman Dengan Tradisi Fenomenologinya Kalau Yang Strukturalisme Kenal Ferdinand Desosur Kenal Lephistros Yang Satu Strukturalisme Linguistik Yang Satu Strukturalisme Antropologis Pada Saatnya Mungkin Kita Akan Ngomong Strukturalisme Saya Lupa Mungkin Yang Fenomenologi Sudah Apa Belum Keliatannya Sudah Eksistensialisme Sudah Fenomenologi Susah Strukturalisme Yang Belum Sebenarnya Ini Sudah Era Post Struktural Tapi Tidak Ada Salahnya Nanti Kita Ulang Kita Ngomong Strukturalisme Karena Untuk Bisa Post Kita Harus Melewati Dulu Yang Sebelum Post Untuk Bisa Post Tradisionalisme Kita Harus Tradisional Dulu Tidak Boleh Bilang Post Sebelum Melewati Yang Sebelum Jadi Itu kan Bahasanya Melampaui Bukan Meloncati Melampaui Itu Dilewati Tapi Tidak Coba Itu Kita Terus Itu Namanya Melampaui Post Modern Juga Gitu Kalau Belum Modern Jangan Bilang Kita Sudah Post Modern Modern Sudah Ngaku Post Modern Ada Lagi Neo Modern Nah Itu kan Aneh lagi Orientalisme Ada Neo Orientalisme Ada Post Orientalisme Kalau Neo Itu Biasanya Isinya Isi Lama Cuma Kemasan Baru Kalau Post Itu Biasanya Yang Lama Itu Jadi Pijaan Untuk Bikin Yang Baru Neo Orientalisme Itu Isi Orientalisme Lama Cuma Dikemas Secara Baru Tapi Kalau Post Orientalisme Itu Kajian Orientalisme Yang Tidak Seperti Yang Lama Lagi Tapi Dia Ada Muatan Muatan Baru Disebut Post Orientalisme Post Modern Juga Gitu Awalnya Modern Tapi Modern Tidak Berhenti Dilanjutkan Lagi Nalar Modern Kalau Neo Modern Yaitu Yang Nalar Modern Yang Dulu Cuma Dikemas Secara Baru Itu Aja Itu Istilah Istilah Dunia Filsafat Jangan Kaget Apa Besok Ada Post Post Modern Ya Ada Aja Kenapa Tidak Dan Sangat Mungkin Ada Ya Entah Kayak Apa Nanti Besok Itu 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 Kalau Kayak Bahasanya Ibnu Khaldun Kan Dunia Ini Kan Muter Siklus Bo Anggap Yang Post Yang Kayak Gini Yang Menghargai Narasi Narasi Kecil Menghargai Pandangan Pandangan Lokal Itu Zaman Dulu Juga Sudah Ada Banyak Pikiran Pikiran Kayak Gitu Pluralisme Lokalisme Globalisme Sejak Dulu Sudah Ada Misalnya Isu Pan Islamisme Itu Sebenarnya Logika Global Yang Dipakai Ada Juga Yang Lokal Wisdom Itu Logika Lokal Jadi Tidak Ada Yang Baru Di Muka Bumi Ini Itu Kalau Ikut Teorinya Ibnu Haldun Semuanya Cuma Ngulang Aja Kemasannya Aja Yang Baru Mungkin Model Neo Atau Model Pos Tapi Tidak Ada Sama Sekali Baru Orang Model Kamu Juga Banyak Model Saya Juga Banyak Makanya Tidak Usah Gaya Tidak Usah Sombong Tandingan Yang Lebih Dari Kamu Lebih Banyak Lagi Yang Kurang Dari Kamu Juga Ada Makanya Semakin Orang Luas Wawasannya Biasanya Semakin Semakin Menunduk Dia Ternyata Aku Ini Tidak Ada Apa-apanya Kan Gitu Oke Tapi Semakin Dia Sempit Semakin Biasanya Merasa Besar Kenapa Sempit Itu kan Berarti Kurungannya Sempit Kalau kurungannya Sempit Kecil Dia Merasa Besar Tapi Semakin Pikirannya Luas Kurungannya Semakin Besar Maka Dia Akan Merasa Oh Ternyata Aku Sekecil Ini Oke Bismillah Itu Pengantarnya Untuk Riker Saya Tidak Menjelaskan Ini Satu-satu Kayak Gimana Yang Pertama Itu Yang Kedua Saya Tidak Menjelajahi Semua Pikiran Pikirannya Paul Riker Mungkin Disini Kita Ambil Aspek Hermenetik Nya Saja Karena Nanti Ada Yang Khas Dari Riker Misalnya Etikanya Namanya Etika Naratif Termasuk Gimana Cara Memahami Mitos Dan Seterusnya Next Time Kalau Ada Waktu Mungkin Ketika Ngomong Filsafat Manusia Kita Akan Ulang Lagi Riker Tapi Tidak Di Bagian Hermenetik Meskipun Hermenetik Jadi Landasannya Cuma Kita Ngomong Landasannya Dulu Untuk Malam Ini Bukan Karena Apa-apa Saya Takutnya Kapasitas Mu Masih Harus Pelan-pelan Memasukkannya Karena Lubangnya Mungkin Masih Kecil Jadi Kalau Tak Kasih Banyak Nanti Malah Utah Jadi Dikit-dikit Dulu Pelan-pelan Oke Bismillah Yang Pertama Hermenetiknya Riker Itu Kadang Dan Sering Disebut Hermenetika Fenomenologis Atau Fenomenologinya Riker Itu Sering Disebut Fenomenologi Yang Hermenetis Jadi Mula Kembali Dia Bisa Disebut Seorang Hermenetik Fenomenologis Atau Fenomenologi Yang Hermenetik Dua-duanya Bisa Dimasukkan Karena Dia Pemikir Hermenetik Juga Pemikir Fenomenologi Yang Jelas Katanya Riker Ngomong Fenomenologi Ya Tidak Bisa Lepas Dari Hermenetik Ngomong Hermenetik Tidak Mungkin Tidak Fenomenologi Ya Kan Hermenetik Itu kan Ilmu Teknik Seni Memahami Dan Fenomenologi Itu kan Semacam Metode Semacam Pendekatan Menghadapi Realitas Yang Meminimalkan Subyektivitas Dua-duanya Sama-sama Memahami Kalau kita Pengen Memahami Realitas Menginterpretasi Realitas Ya Kalau ada Kata-kata Menginterpretasi Kan otomatis Ada hubungannya Dengan Hermenetik Kalau kita Ngomong Hermenetik Salah satu Fase Yang harus Dilewati Adalah Fase Fenomenologis Fase Ketika kita Ngomong Makna Asli Makna Sejati Hakikatnya Apa Itu kan Fenomenologi Makanya Yang nulis Skripsi Biasanya Sama dosennya Kalau Pertanyaannya Hakikat Pendekatannya Disuruh Fenomenologi Karena Fenomenologi Memang Bahas itu Pendekatan Filosofis itu Di sisi Operatifnya Untuk Mengejar Hakikat Metodenya Biasanya Yang disarankan Adalah Fenomenologi Oke Yaud Nanti Diulang lagi Rekamannya Apa itu Fenomenologi Ketika kemarin Ada Edmund Husser Ya kan Gimana Objek Berhadapan Dengan Subyek Dan Gimana Caranya Agar Subyek Ini Memahami Objek Tidak Versi Dia Tapi Versi Objek Terus Dari Subyek Ada Intensinya Seperti Apa sih Objek Itu Mengukapkan Dirinya Pada Subyek Nah Itu Fenomenologi Nanti Jelas Di belakang Apa itu Fenomenologi Sedikit Dari Reker Tapi Yang Jelas Pikirannya Reker Boleh Disebut Hermenetika Fenomenologis Boleh Disebut Fenomenologi Hermenetik Kalau Titik Tekannya Pada Subyek Yang Memahami Sebutlah Itu Hermenetika Fenomenologis Tapi Kalau Titik Tekannya Pada Objek Yang Dipahami Sebutlah Itu Fenomenologi Hermenetik Dua-duanya Bisa Jadi Jadi Kalau Ada Yang Nulis Skripsi Tesis Disertasi Coba Cek Kalau Pakai Reker Coba Cek Fokusmu Pada Apa Kalau Pada Subyek Yang Memahami Pada Penelitinya Yang Ingin Menafsirkan Objeknya Berarti Itu Hermenetik Fenomenologis Tapi Kalau Fokusnya Pada Objek Yang Akan Dibahami Sementara Penelitinya Tidak Akan Intervensi Selain Setelah Data Terkumpul Maka Itu Namanya Fenomenologi Hermenetik Itu Satu Di Antara Dua Boleh Dipakai Dua-duanya Tapi Salah Satunya Juga Boleh Jadi Hermenetika Fenomenologis Atau Hermenetika Fenomenologi Hermenetik Terus Hermenetik Ini Tugasnya Apa Tugasnya Hermenetik Tugasnya Hermenetik Adalah Mengungkap Misteri Yang Ada Di Balik Simbol Lah kok Ujuk-ujuk Ngomong Simbol Pak Karena Bagi Riker Semua Yang Dipahami Manusia Itu Sifatnya Simbolik Tidak Ada Yang Tidak Simbol Apa Si Simbol Itu Simbol Adalah Ketika Makna Langsung Itu Bukan Makna Yang Sebenarnya Makna Yang Sebenarnya Justru Yang Tidak Langsung Meskipun Perantaranya Makna Yang Sebenarnya Contohnya Teh Ya kan Teh Ini Bagi Saya Ada Maknanya Maknanya Menghilangkan Rasa Haus Bagi Kamu Mungkin Maknanya Alamat Ngajinya Berhenti Sebentar Bagi Yang Lain Mungkin Maknanya Beda Lagi Berarti Apa Teh Ini Dia Tidak Pernah Bunyi Jadi Dirinya Sendiri Dia Selalu Ditempeli Makna Oleh Yang Baca Mungkin Bagi Takmir Yang Bikin Teh Teh Ini Adalah Tugas Yang Menyebalkan Karena Setiap Kali Ngaji Dia Harus Bikin Teh Ya kan Dia Tidak Pernah Bunyi Jadi Dirinya Sendiri Dia Selalu Dibunyikan Oleh Orang Yang Memahaminya Sesuai Persepsinya Makanya Memahami Semuanya Selalu Sifatnya Simbolik Tidak Pernah Ngomong Benda Itu Hujan Itu Ya Hujan Tapi Kan Setiap Kepala Membunyikan Hujan Secara Beda Sesuai Isi Kepalanya Yang Mau Berangkat Ngaji Waduh Hujan Sudah 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 Ada Pahalanya Satu Aman Ada Yang Gitu Ada Yang Alhamdulillah Hujan Ada Alasan Tidak Masuk Ada Yang Loh Macem Hujan Ada Yang Anggapnya Musibah Ada Yang Anggapnya Berkah Ada Yang Anggapnya Loh Hujannya Sekedar Hujan Tapi Dia Dibunyikan Secara Berbeda Oleh Banyak Kepala Itu Yang Disebut Simbolik Dan Hermenetik Itu Pengen Mengungkap Ini Mengungkap Misteri Di Balik Simbol Jadi Objeknya Bisa Sama Tapi Manusia Menempeli Makna Secara Macem-macem Secara Beda-beda Dan Itu Tugasnya Hermenetik Jadi Di Paul Riker Manusia Lebih Dominan Animal Simbolikum Animal Simbolikum Itu Binatang Yang Bermain-main Dengan Simbol Setiap Hari Setiap Langkah Bahkan Kamu Berpikir Itu kan Sebenarnya Selalu Aktivitas Memaknai Aktivitas Simbolik Tidak Pernah Tidak Simbol Oke Kamu Naik Kesini Sandalnya Dilepas Itu kan Juga Pemahaman Simbolik Emangnya Tidak Bisa Sandalnya Dibawa Kesini Terus Kalau sudah Poter Kan Bipel Kan Bisa Bisa Kan Tapi Kenapa Karena Kamu Maknai Masjid Ini Sakral Jan Kan Tegel Keramik 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 Di kantormu Keramik Di kamarmu Keramik Di kampus Tapi Kalau di kampus Kamu Tidak Nyopot Sandal Kenapa Karena Dia Tidak Kamu Maknai Sebagai Sakral Jadi Sakral Tidak Sakral Itu Makna Tidak Ada Pada Barangnya Kamu Takut Pada Allah Yang Tidak Percaya Allah Tidak Takut Pada Allah Kenapa Pemakna Beda Itu Urusan Pemaknaan Isi kepala Bahkan Allah pun Setiap kepala Memahaminya Beda-beda Meresepsinya Beda-beda Saya Ngomong gini Karena Tadi Ada Temen Yang Agak Keras Cara Mikirnya Di Facebook Itu kan Marah-marah Karena Ada tulisan Saya Ada kalimat Allah Cuma Lupa Tidak Tak Kasih SWT Karena Bagi dia Nulis Allah Itu Harus Selalu Ada Subhanahu Wata'ala Kalau Tidak Kayak Gitu Itu Berarti Tasabuh Niru-niru Jangan-jangan Sama Kayak Orang Kristen Nulis Allah Ya Mending Singwaras Ngalah Kalau Saya Diajak Rami Ya Susah Cuma Tak Tunjukkan Saya Itu Cuma Ikut Quran Karena Tak Lihat Ada Kata-kata Allah Di Al-Quran Itu Tidak Ada Yang Belakangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Di Hadis Juga Tak Cari-cari Tidak Ketemu Jadi Saya Takut Bit'ah Makanya Tidak Tak Tulis SWT Oke Sekarang kan Orang Anak Pikirnya Oke ya Itu Termasuk Jenis Berpikir Simbolik Juga Cara Berpikir Orang Menempeli Makna Secara Macem-macem Dan Berbeda Sesuai Konteknya Masing-masing Dia Melihatnya Dari Aspek Jangan-jangan Kita Podoh Sama Orang Kristen Allah Dituliskan Sama-sama Kalau Diucapkan Sana Allah Sini Allah Itu kan Cuma Urusan Dialek Aja Intinya Kan Sama Maka Dia Takut Dianggap Sama Maka Harus Ada SWT Atau Jangan-jangan Ada yang Susah Lagi Yang SWT Nggak Boleh Disingkat Ada Loh Kayak Gitu Dan Nggak Boleh Ditulis Indonesia Ditulis Arab Makanya Banyak Buku Yang Sallallahu Sallam Pakai Kayak Arab Itu kan Ada yang Buku Kayak Gitu Meskipun Ada juga Yang Temen Mau Kayak Gitu Tapi Terus Jadi Lucu Karena Begitu Nulis Waalaikumsalam Nulisnya Pakai Arab Juga Nulisnya Waalaikumsalam Kelihatan Kalau Nggak Ngerti Bahasa Arab Karena Waalaikumsalam Itu Harusnya Nulisnya Waalaikumsalam Harus Naki Roh Ada Alnya Cuma Karena Nggak Ngerti Bahasa Arab Sehingga Penting Buku Arab Bunyinya Jadi Waalaikumsalam Oke Iya Masyarakat Kan Itu Problem Real Kadang Kadang Nanyanya Juga Nggak Nyambung Saya Susah Jawab Kalau Pertanyaan Fikih Yang Detil Pengajian Ibu Ibu Tanya Pak Kalau Bukan Waalaikumsalam Pokoknya Jawabnya Waalaikumsalam Gitu Boleh Nggak Pak Susah Kan Jawab Waalaikumsalam Waalaikumsalam Boleh Nggak Jawabnya Pak Kamu Harus Siap Dengan Pertanyaan Itu Itu Problem Real Di Masyarakat Nggak Mungkin Kan Ibu Ibu Tanya Paul Riker Apa Kadamer Jadi Yang Ditanyakan Itu Kamu Harus Siap Intelektual Sejauh itulah Cara berpikir Simboliknya Mereka Jadi Hermenetik Adalah Disiplin Yang tugasnya Menyingkap Makna Di balik Simbol Simbol Adalah Struktur Tanda Struktur Penandaan Yang Makna Langsung Makna Literarnya Tidak Menunjukkan Makna Yang Sebenarnya Tapi Justru Makna Yang Sebenarnya Adalah Makna Yang Tidak Langsung Dan Ini Representasi Simbolik Yang Paling Sering Ditemui Manusia Adalah Kata Kata Bahasa Kata Kata Pun Itu Juga Karakternya Simbolik Jadi Kalau Di Paul Riker Apapun Jenis Meskipun Kata-kata Yang Tegas Jelas Itu Juga Sifatnya Simbolik Undang-undang Pun Sifatnya Simbolik Simbol Itu Berarti Ya Kayak Tadi Orang Memaknai Tergantung Kejenderungan Tergantung Persepsi Tergantung Pemahamannya Masing-masing Kalau Saya Ngomong Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 Mungkin Kamu Memahami Itu Hukum Di Indonesia Tapi Mungkin Teman-teman Yang Kelompok Keras Memahaminya Wah Itu Tohut Yang Dibikin Nulehah Kan Mesti Gitu Harangnya Sama Tapi Cara Memahaminya Beda-beda Kata-kata Juga Begitu Setiap Orang Membentuk Pola Makna Sendiri Terhadap Kata Nah Itulah Nanti Yang Di Paul Riker Disebut Polisemi Polis Poli itu Banyak Semi itu Tanda Jadi Kata-kata Itu Sifatnya Polisemik Dia Menyimpan Banyak Sekali Konotasi Maknanya Banyak Misalnya Kata-kata Pohon Biasanya Di buku Contohnya Pakai Kata Pohon Pohon Itu Maknanya Bagi Tukang Kayu Dengan Bagi Kamu Yang Kehujanan Dengan Bagi Artis India Yang Sedang Suting Itu Maknanya Beda-beda Tukang Kayu Lihat Pohon Yang Muncul Di Pikirannya Wah Ini Kira-kira Dijatiin Dipan Apa Kursi Apa Meja Bagus Ini Kan Gitu Kalau Kamu Yang Kehujanan Nyari Pohon Wah Ini Betul Biar Tidak Kehujanan Tapi Artis India Begitu Lihat Pohon Pohon Ini Indah Sekali Langsung Mudur Mudur Ngu Nyanyi Ya Kan Pohon Nya Sama Tapi Cara Dia Meresepsi Dan Menempelkan Makna Beda-beda Itu Yang Disebut Polisemi Yang Terjadi Di Banyak Hal Kalau Kamu Dengar Kata Jilbab Atau Kamu Dengan Kata Cadar Atau Kamu Dengar Kata Jenggot Itu Kan Di Kepalamu Sudah Macem Macem Munculnya Kalau Hari Ini Saya Ngomong Ake Itu Beda Lagi Kan Konotasi Ake Hari Ini Dengan Ake Tahun Lalu 2014 Sudah Berbeda Itu Itu Namanya Polisemi Oke Karena Saya Baru Kemarin Dikasih Ada Mahasiswa Ngasih Saya Ake Ini Aku Yara Ngerti Sayangnya Satu Kegeden Jadi Tidak Tak Pakai Oke Sekarang Mungkin 2015 Besok Akan Dikenal Sebagai Tahun Ake Karena Orang Ribut Dengan Ake Oke Asal Jangan Tau Nano Sekarang Yang Lagi Ramai Itu Ake Sama Begal Entah Begal Di Jalan Begal Di BRD Itu Polisemi Coba Rasakan Istilah Begal Dulu Dengan Begal Sekarang Rasakan Istilah Ake Dulu Dengan Ake Sekarang Oke Filsafat Konotasi Dulu Dengan Konotasi Sekarang Atau Konotasi Di Kepala Orang Yang Tidak Ngerti Filsafat Di Kepala Orang Yang Benci Filsafat Masjid Juga Begitu Jenggot Juga Begitu Baduk Hitam Juga Begitu Ya kan Bahkan Kata Islam Juga Begitu Itu Namanya Polisemi Jadi Ternyata Pluralitas Makna Itu Dimulai Sejak Kata Kata Setiap Kata Dia Di balik Itu Menyimpan Banyak Kemungkinan Makna Dan Siapa Yang Mengaktualkan Kemungkinan Kemungkinan Itu Ya orang Yang Pakai Sesuai Konteknya Masing Masing Jadi Dari Sini Ada Tiga Hal Yang Perlu Dikaris Bawahi Yang Pertama Tentang Simbol Yang Kedua Tentang Disiplin Hermenetik Yang Mengungkap Makna Di Balik Simbol Dan Yang Ketiga Tentang Polisemi Keragaman Makna Di Balik Kata Kata Nah Kata Kata Plus Makna Plus Keragamannya Itulah Nanti Yang Disebut Teks Yang Nanti Teks Itu Dalam Polriker Bentuknya Adalah Wacana Nanti Kita Lihat Di Belakang Oke Yang Ketiga Sebelum Masuk Ke Hermenetik Kita Lihat Asumsi Asumsinya Kenapa Interpretasi Kenapa Hermenetik Itu Penting Yang Pertama Karena Pemahaman Manusia Itu Tidak Sesederhana Sesimpel Logika Satu Tambah Satu Dua Nanti Di Teori Antropologinya Polriker Dia Menyebut Istilah Tension Ketegangan Mungkin Kalian Pernah Sering Lihat Baca Buku Hermenetik Yang Pakai Istilah Tension Tension Itu Dua Hal Yang Berbeda Yang Ketemu Yang Tabraan Itu Yang Disebut Dialektika Katanya Riker Itu Hidup Ini Adalah Dialektika Selalu Ketegangan Misalnya Antara Kesengajaan Dan Tidak Sengajaan Antara Kebebasan Dan Keniscayaan Antara Pikiran Dan Tubuh Antara Itu kan Selalu Kita Ngalami Ketegangan Demi Ketegangan Misalnya Pikiran Dan Tubuh Pikiran Mau Apa Tubuhnya Tidak Mendukung Atau Antara Kebebasan Dan Keniscayaan Kamu Bebas kok Kalau Mau Keluar Negeri Tapi Pakai Uangnya Siapa Maka Akhirnya Kamu Tidak Jadi Berangkat Itu kan Tension Namanya Ketegangan Saya Pinginnya Lulus Kumlot Tapi Otaknya Tidak 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 Itu kan Ketegangan Lagi Hidupmu Selalu Dalam Ketegangan Sebenarnya Saya Pinginnya Ngaji Filsafat Langsung Ngerti Tapi Sampai Hari ini Belum Ngerti Juga Itu kan Ada Ketegangan Berarti Ada Tension Makanya Nanti Ada Beberapa Tokoh Hermenetic Muslim Yang Harusnya Ketegangan Melahirkan Teori Baru Melahirkan Konsep Baru Yang disebut Creative Tension Ketegangan Tapi Kreatif Dari Ketegangan Itu Lahir Kreasi Kreasi Baru Itu Namanya Creative Tension Dari Ketegangan Saya Pinginnya Keluar Negeri Tapi Kalau Tidak Ada Yang Bayari Itu kan Ketegangan Dari Situ Mungkin Melahirkan Kreasi Baru Gimana Caranya Tetap Keluar Negeri Meskipun Tidak Ada Yang Bayari Tidak Tau Gimana Gondol Pesawat Tapi Melahirkan Inovasi Baru Kreatif Tension Kalau Tidak Ada Ketegangan Tidak 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 Lahir Inovasi Orang Pingin Terbang Tapi Tidak Ada Sayapnya Tidak Bisa Kayak Buruk Maka Lahir Pesawat Pingin Nyebrang Laut Renang Tidak Kuat Laut Seluas Itu Lahir Kapal Jadi Itu Kalau Secara Sosial Kan Itu Yang Disebut Konflik Cuma Secara Individu Itu Disebut Tension Ketegangan Jadi Kamu Jangan Gelisah Kalau Ada Ketegangan Kalau Harapan Dan Realitas Tidak Nyambung Kalau Kamu Galau Karena Karepmu Ternyata Tidak Keturutan Itu Tension Dan Itu Memang Fitrahnya Manusia Jadi Setiap Orang Itu Hakikatnya Selalu Berada Dalam Ketegangan Dia Berhadapan Dengan Realitas Yang Diinginkan Dan Yang Tidak Diinginkan Oke Jadi Itu Yang Pertama Inilah Nanti Yang Bikin Pemahaman Itu Unik Gitu Realitasnya Sama Tapi Tensionnya Beda Dari Mana Tension Itu Tension Itu Pertentangan Pertentangan Antara Dirimu Dengan Lingguan Sekeliling Antara Dirimu Dengan Dirimu Sendiri Itu Tension Jadi Karakter Pertama Hidup Itu Adalah Ketegangan Nah Ketegangan Ini Nanti Filosofat Kehendak Nyarik Cuma Saya Singum Sedikit Dalam Ketegangan Itu Biasanya Lahir Kehendak Ya kan Kehendak Itu Manifestasinya Tiga Yang Pertama Keputusan Yang Kedua Gerak Tubuh Dan Yang Ketiga Persetujuan Ini Yang Jadi Keputusan Itu Jalan Keluarnya Terus Gimana Terus Terus Kamu Putuskan Cuma Setelah Memutuskan Itu Dia Belum Jadi Kehendak Yang Utuh Kalau Kamu Tidak Menjalankan Keputusan Itu Atau Ada bagian Yang Tidak Kamu Setujui Itu Misalnya Tak Kasih Contoh Nonton Film Di 21 Kamu Sedang Judeg Luar Biasa Mengalami Tension Enaknya Nyari Hiburan Terus Kamu Putuskan Aku Harus Nonton Ke 21 Itu Keputusan Tapi Keputusan Ini Tidak Ada Gunanya Kalau Kamu Tidak Gerak Berangkat Kesana Beli Tiket Cuma Itu Juga Kalau Ada Yang Tidak Kamu Setujui Misalnya Saya Mau Nonton Film Tapi Tidak Usah Duduk Di Dalam Gedung Film Ayo Tidak Jadi Nonton Di 21 Paling Kamu Cuma Download Nonton Di Laptop Sendiri Jadi Keputusannya Bukan Nonton Di 21 Akhirnya Ya Nonton Di Kamar Kan Gitu Sya Keputusannya Nonton Di Kamar Pun Tidak Akan Jalan Kalau Kamu Tidak Gerak Untuk Nyetel Film Tidak Untuk Download Dan Ada Bagian Tertentu Yang Tidak Kamu Setujui Ya Entah Apa Itu Misalnya Saya Tidak Setuju Kalau Pakai Listrik Lama Lama Tidak Jalan Sudah Jadi Kehendak Itu Baru Berwujud Kesadaran Belum Kehendak Murni Kalau Dia Tidak Ada Keputusan Tidak Ada Gerak Tubuh Tidak Ada Persetujuan Kalau Kamu Tidak Berangkat Ke Twenty Tidak Bawa Karcis Tidak Bawa Uang Untuk Beli Karcis Itu Baru Kesadaran Yang Belum Jadi Kehendak Itu Filsafat Kehendak Dalam Riker Dari Mana Kehendak Itu Muncul Dari Ketegangan Orang Yang Tidak Ada Ketegangan Dalam Dirinya Biasanya Cenderung Males Tidak Ngapa Ngapain Kenapa Karena Tidak Bisa Melahirkan Kehendak Karp Tidak Metu Makanya Sejak Kecil Kamu Dilatih Disuruh Punya Cita Cita Meskipun Tidak Tercapek Tapi Kamu Jalan Kalau Punya Cita Cita Kalau Tidak Punya Cita Cita Ya Mandet Makanya Sekarang Kalau Kamu Sedang Tidak Punya Cita 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 Bikin Cita 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 Tidak Apa Mis Meskipun Tidak Realistis Tidak Apa Tapi Kamu Bisa Jalan Kenapa Karena Punya Tujuan Kalau Tidak Punya Tujuan Tidak Mungkin Kamu Jalan Boleh Kamu Sekarang Pak Saya Cita Citanya Pengen Jadi General Manager Di Perusahaan Internasional Meskipun Agak Hayal Dikit Tapi Tidak Apa Kamu Punya Target Sehingga Kamu Bisa Jalan Kesana Tapi Kalau Tidak Punya Target Apa Mas Kira Kira Setahun Dua Tahun Ini Saya Mengalir Raja Pak Ya Selesai Mengalir Raja Mengalir Kemana Kamu Tidak Tahu Alamat Itu Berarti Seperti Kuliah Sak Sak Sementing Kiriman Wasi Lancar Ya Sudah Kalau Tidak Ada Tension Kalimat Itu Menunjukkan Dalam dirimu Tidak Ada Tension Ketika Tidak 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 Itu Ketegangan Dan Kehendak Terus Dari Kehendak Dari Ketegangan Itulah Nanti Lahir Aksi Termasuk Aksi Berfikir Aksi Membaca Dan Dari Situ Nanti Lahir Simbol Simbol Yang Merangsang Orang Untuk Berfikir Untuk Refleksi Diri Nanti Ada Filsafatnya Sendiri Kalau Di Paul Licker Gimana Refleksi Diri Itu Jadi Basis Yang pertama Tadi Basis Ontologis Licker Yang pertama Bahwa Manusia Itu Selalu Berada Dalam Tension Dan Yang kedua Tension Akan Melahirkan Kehendak 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 Akan Melahirkan Simbol Simbol Dan Simbol Simbol Akan Melahirkan Pikiran Alurnya Begitu Filsafat Manusianya Paul Ricker Oke Jalanjutkan Nah Ini Teori Besarnya Ricker Ricker Membangun Hermenetiknya Yang awal Dengan istilah Hermenetik Of Suspicious Hermenetika Kecurigaan Kalau Bahasa Islamnya Berarti Hermenetika Suudhun Nah Iyalah Pokoknya Ya bahasa Arabnya Suspicious Itu kan Suudhun Curiga Jangan-jangan Tapi Jangan-jangannya Jelek Karena jarang kan Orang Jangan-jangan Tapi Baik Itu Kalau Kamu punya Pacar Malam Minggu Kok Jalan Sama Cowok Lain Itu kan Jangan-jangan Kan Gak Pernah Baik Kan Oh Jangan-jangan Dia Belajar Bersama Kan Mesti Enggak Jangan-jangan Dia Sudah Selinggu Jangan-jangan Itu Hermenetic of Suspicious Ada Tiga Tokoh Besar Dari Hermenetic of Suspicious Yang nanti Menginspirasi Riker Yang pertama Karl Mark Yang kedua Sigmund Freud Dan yang ketiga Friedrich Nisse Oke Ini dulu Jadi Mark Nisse Dan Freud Tak ulang dikit Tiga-tiganya Sudah Sudah Kita bahas Dulu Suspicious Tak ambil Objek Agama Misalnya Tiga-tiganya Baik Mark Maupun Nisse Maupun Freud Itu kan Suudhan Pada Agama Dia Suspicious Katanya Mark Katanya Tiga-tiganya Sebenarnya Agama itu Antara Ideal Yang disebut-sebut Orang Dengan Kenyataannya Itu Berkebalikan 180 Derajat Katanya Mark Agama itu Katanya Membuat Orang Hidupnya Spiritual Transcendent Selamat Dunia Akhirat Idealnya Begitu Katanya Kiai-kiainya Pendeta-pendetanya Tapi Dalam Kenyataannya Katanya Mark Fungsi Agama Ternyata Bermain Kayak Candu Kayak Narkoba Jadi Agama Lebih Sering Bikin Orang Lari Dari Kenyataan Bikin Orang Nyari Hiburan Dari Kepahitan Hidup Jadi Agama Bikin Orang Tidak Sadar Kalau Dia Ditindas Bikin Orang Ketika Dia Kalah Tidak Mau Bangkit Lagi Karena Ada Agama Tenang Aja Tidak Perlu Susah Agama Itu Memang Penjara Bagi Kita Besok Di Akhirat Kita Akan Menang Itu Candu Ya Kan Begitu Kamu Kalah Tenang Aja Kusti Allah Orasari Wah Ya Kan Dia Jadi Pelarian Harusnya Kalau Orang Kalah Itu Kan Segera Bangkit Lagi Syukur Syukur Bisa Balas Dan Menang Lagi Tapi Begitu Ada Agama Begitu Kalah Kan Kamu Lemparkan Dirimu Ke Agama Sekarang Sudahlah Tidak Apa Kalah Di Dunia Aja Tidak Penting Besok Diaherat Lebih Penting Ya Sudah Kamu Tidak Bangkit Lagi Agama Jadi Candu Dalam Realitasnya Begitu Itu Kan Yang Terus Bagi Banyak Orang Dianggap Nyawa Berarti Mak Ini Anti Tuhan Dia Anti Agama Sebenarnya Yang Diserang Mak Bukan Tuhan Dan Agamanya Tapi Caramu Beragama Itu loh Kok Begitu Agama Kamu Posisikan Sebagai Sesuatu Yang Bikin Kamu Terlena Lupa Dengan Penderitaan Mu Kayak Narkoba Bikin Kamu Fly Dan Melupakan Realitas Yaitu Hermenetik Of Suspesies Nyemak Dia Curiga Jangan Kok Tak Lihat Orang Beragama Selalu Begitu Gayanya Nah Asumsinya Mak Ini Disempurnakan Oleh Nietzsche Katanya Nietzsche Ya Idealnya Saya Dengar Dengar Katanya Tokoh Tokoh Agama Agama Itu Untuk Menguatkan Yang Lemah Untuk Bikin Yang Lemah Bikin Orang Bertanggung Jawab Pada Hidupnya Bikin Orang Terbebas Dari Kungkungan Tapi Ternyata Sering Sering Agama Adalah Apa Pengungsian Agama Adalah Tempat Berlindungan Agama Adalah Tempat Mencari Suaka Dari Orang Orang Yang Kalah Orang Orang Yang Mentalnya Budha Orang Orang Yang Tidak Berdaya Mereka Lari Kedalam Agama Dan Menyembunyikan Kelemahannya Di balik Isu-isu Kesalahan Kerendah Kerendah Hatian Kesabaran Ketaatan Itu Kritiknya Nitsa Jadi Orang Beragama Itu Menjadikan Agama Sebagai Tempat Dia Berlindung Untuk Menyembunyikan Kelemahannya Jadi Seolah-olah Saya itu Sabar Rendah Hati Kona Tidak Tergoda Oleh dunia Padahal memang Tidak punya Harta Tidak punya Dunia Memang Miskin Tapi Alasannya Kemiskinan Itu Lebih dekat Dengan Surga Yowes Itu kan sering Kayak gitu Agama Kamu Posisikan Begitu Ah Nilai Jelek Tidak Apa-apa Asal Tidak 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 Akhirnya Begitu Agama Agama Jadi Pelarianmu Jadi Tempatmu Berlindung Ketika Kamu Lemah Ketika Kamu Tidak Berdaya Kamu Lari Ke Agama Sementara Yang Kaya Yang Kuat Yang Perkasa Yang Menguasai Biasanya Tidak Terlalu Butuh Agama Kayak Kamu Kan Lagi Seneng Seneng Lagi Jaya Terlalu Tidak Tidak Formalitas Tapi Begitu Lemah Begitu Sumpet Wah Sudah Kamu Tahajud Kamu Sholat Dukha Kamu Ya Kan Kelihatan Kamu Ibadahmu Kan Semua Orientasinya Dunia Coba Kamu Cek Doamu Itu Mesti Minta Kekayaan Kesuksesan Minta Selalu Begitu Orientasinya Dunia Jadi Agama Jadi Selter Itu Yang Disebut Nidse Sebagai Mentalitas Buddha Nah Mental kita Sebenarnya Mental Buddha Oke Dan Tuhan Adalah Yang Memperbudak Kita Jalan Tanda Petik Dalam Perspektif Nidse Dan Keberagamaan Seperti Ini Yang Diserang Oleh Nidse Itu Suudhan Nidse Pada Agama Yang Ketika Freud Yang Kita Bahas Kemarin Kalau Freud Sebenarnya Sama Cuma Bagi Freud Gesernya Dikit Agama Itu Adalah Ilusi Dari Ilusi Harapan Orang Yang Membutuhkan Penolong Membutuhkan Pahlawan Membutuhkan Itu Tadi Kalau Di Kristen Father God Inspirasinya Kan Dari Kisah Odebus Komplek Tapi Intinya Dalam Diri Kita Ada Kerinduan Ada Keinginan Untuk Harus Ada Sosok Yang Luar Biasa Yang Dahjat Karena Kalau Tidak ada Ini Hidup Kita Tidak Bermakna Maka Lahirlah Ilusi Tentang Tuhan Yang Bikin Kita Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Hidup Kita Sendiri Ah Saya Kayak Gini Sudah Ditaktirkan Oleh Tuhan Tuhan Yang Ngatur Saya Jelek Sudah Tuhan Yang Ngatur Saya Kalah Sudah Takdirnya Tuhan Jadi Ada Kekuatan Superpower Yang Nyetir Kamu Dan Itu Sebenarnya Kalau Frivert Itu Proyeksi Sendiri Kok Itu Ilusimu Sendiri Yang Menggabarkan Tuhan Kayak Gitu Karena Kamu Yang Butuh Yang Kayak Gitu Kenapa Untuk Menutupi Kelemahan Mu Wah Itu Kritik Dasyat Dari Tiga Orang Tokoh Hermenetic Of Tiga Orang Ini Nanti Yang Menginspirasi Paul Riker Jadi Untuk Memahami Makna Kita Mungkin Harus Lewat Pintu Ini Pintu Curiga Banyak Yang Tidak Setuju Tiga Orang Itu Tapi Bagi Paul Riker Tiga Orang Itu Tidak Sekedar Destruktif Kritiknya Istilah Ini Tak Pak Di Disertasi Saya Kritik Destruktif Karena Memang Dari Mark Dari Nietzsche Dari Freud Tapi Katanya Poliker Tidak Ini Tidak Kritik Destruktif Itulah Seni Seni Penafsiran Orang Bisa Mengungkap Makna Tersembunyi Yang Bahkan Pelakunya Sendiri Tidak Sadar Orang Beragamanya Sendiri Tidak Ngerti Tapi Dengan Seni Memahami Tertentu Tiga Orang Ini Bisa Mengungkap Keberagamaan Bisa Menelanjangi Keberagamaan Kita Secara Luar Biasa Dasarnya Apa? Curiga Lawannya Suspisius Kan Faith Percaya Jadi Kalau kita Kan Beragama Karena Dasarnya Percaya Kalau Mereka Mendekati Agama Secara Curiga Akhirnya Menemukan Fakta Luar Biasa Nah Dasar Faith Dasar Suspisius Menunjukkan Seni Pemahaman Makanya Kuncinya Bukan Pada Destruktifnya Tapi Pada Oh Ada Seni Pemahaman Yang Seperti Itu Oke Nah Ya itu Kalau Menurut Riker Seni Pemahaman Seperti Yang Dilakukan Tiga Orang Itu Yang Disebut Gaya Demistifikasi Jadi Melepaskan Objek Dari Sandaran Mistiknya Yang Semula Dianggap Mistis Sakral Sebenarnya Tidak Kita Sendiri Yang Bikin Apakah Allah Itu Pemarah Atau Pemurah Itu Kan Persepsimu Sendiri Yang Bilang Jadi Makanya Ada Yang Sudah Nonton Film India Ya itu Siapa Yang Baru Ya Pike Ya kan Jadi Tuhan Ada sih Tuhan Yang Sejati Ada Cuma Yang Operatif Dalam Hidup Kita Kan Tuhan Yang Kita Bikin Tuhan Yang Kita Persepsi Itu Sebenarnya Seni Pemahaman Oke Nah Oleh Karena Itu Kita Harus Niru Orang Orang Ini Dalam Memahami Sesuatu Kayak Gimana sih Cara Memahami Yang Suspicious Itu Yang Pertama Curigailah Dirimu Sendiri Dan Yang Kedua Curigailah Tekstnya Jadi Kalau Kamu Memahami Sesuatu Coba Yang Pertama Curigai Dirimu Sendiri Jangan Jangan Yang Kamu Anggap Kebenaran Kamu Anggap Makna Yang Tepat Itu Adalah Kreasimu Sendiri Tempelan Mu Sendiri Bukan Makna Yang Hakiki Nah Itu Yang Harus Kamu Akses Ketika Saya Ngomong Bahwa Ini Adalah Benda Yang Sangat Menyenangkan Karena Menghilangkan Rasa Hau Sadarilah Bahwa Jangan Jangan Makna Bahwa Teh Ini Sangat Menyenangkan Karena Menghilangkan Rasa Hau Hanya Dari Aku Sementara Bagi Takmirnya Ini Adalah Barang Yang Sangat Melelahkan Dan Menyebalkan Atau Orang Yang Punya Diabet Karena Gak Boleh Minum Manis Manis Ini Adalah Penggoda Yang Meruntuhkan Menggodamu Untuk Harusnya Gak Minum Yang Manis Tapi Digoda Oleh Teh Manis Jadi Yang Satu Memaknanya Sebagai Yang Menyebalkan Yang Satu Memaknanya Sebagai Yang Menyenangkan Yang Satu Memaknanya Sebagai Penggoda Barangnya Sama Maka Curigailah Maknamu Terhadap Apapun Apa Yang Kamu Tembelkan Terhadap Makna Terhadap Barangnya Itu Jadi Curiga Jadi Curiga Itu Yang Pertama Terhadap Dirinya Sendiri Ketika Tafsir Dilontarkan Termasuk Dalam Agama Karena Biasanya Kalau Dalam Agama Itu Ada Kecenderungan Ketika Orang Menafsirkan Merasa Bahwa Itulah Yang Benar Oke Terus Yang Kedua Coba Cek Juga Apa Benar Tekst Yang Ngomong Tentang Itu Jadi Coba Lepaskan Tekstnya Dari Semua Persepsi Semua Anggapan Orang Bebaskan Dia Kira-kira Ada Kemungkinan Makna Apa Saja Itu Nanti Yang Disebut Otonomy Text Lepaskan Dia Dari Semua Persepsi Otonomkan Dia Bikin Dia Mandiri Jadi Hermenetic Of Suspicius Langkahnya Dua Curigai Orang Yang Memaknai Ini Sifatnya Subjektif Kemudian Ceklah Apa Makna Dari Tekst Yang Kamu Baca Ini Sifatnya Objektif Jadi Memahami Itu Untuk Memahami Yang Tepat Tidak Cuma Aspek Subjektif Yang Harus Dilihat Kayak Hermenetic Filosofis Gadamer Minggu Lalu Tapi Dicek Aspek Objektif Kayak Yang Digagas Oleh Hermenetica Romantik Itulah Pendekatan Model Hermenetic Of Suspicius Oke Sekarang Kita Masuk Ke Apa Yang Dibaca Yang Dibaca Yang Namanya Text Apa Si Text Itu Riker Mendefinisikan Text Adalah Any Discourse Fixed By Writing Jadi Text Adalah Wacana Yang Puncaknya Yang Fiktor Yang Sempurnanya Ada Dalam Tulisan Nanti Kita Lihat Kenapa Kok Sempurnanya Ada Ditulisan Yang Pertama Kita Ngomong Wacana Dulu Jadi Yang Disebut Text Itu Wacana Apa Wacana Itu Wacana Adalah Bahasa Sebagai Peristiwa Bukan Bahasa Sebagai Ilmu Bahasa Atau Bahasa Sebagai Sesuatu Yang Mandiri Tapi Dia Sebagai Event Peristiwa Yang Ngomong Sesuatu Untuk Komunikasi Ilustrasinya Gini Misalnya Dulu Kamu SD Biasanya Tak Pakai Contoh Yang Ada Buku Kelas 1 SD Itu Ini Budi Ini Bapak Budi Ini Budi Ini Bapak Budi Itu Dulu Waktu SD Kamu Pahami Pokoknya Ini Subyek Predikat Tapi Tidak Jelas Budi Anak Mana Bapak Siapa Kakaknya Cakep Bapak Enggak Enggak Tau Nah Wacana Itu Ini Budi Tapi Yang Kamu Ngerti Budinya Siapa Budi Itu Sekarang Sudah Jenggoten Apa Belum Kemudian Bapaknya Sudah Meninggal Apa Belum Pokok dulu Saya SD Budi Masih Kecil Kan Berarti Sekarang Ada Jelas Kamu Rumahnya Dimana Orangnya Dimana Itu Namanya Wacana Apakah Budi Gunawan Apa Budi Yang Lain Kalau Ada Orangnya Berarti Ini Wacana Ada Realitasnya Kenyataannya Kamu Ngerti Dipakai Kapan Jadi Event Tapi Meskipun Budi Gunawan Kalau Realitasnya Tidak Ada Kamu Misalnya Bikin Contoh Kalimat Malam Ini Kita Ngaji Tentang Budi Gunawan Di kamarmu Yang Tidak Ada Cuma Bikin Contoh Kalimat Yang Kamu Bikin Itu Belum Wacana Wacana Itu Harus Bahasa Sebagai Event Nanti Kalau Dirikel Diskursus Itu Tekanannya Pada Event Bukan Pada Maknanya Jadi Ini Budi Itu Kan Maknanya Jelas Maknanya Ada Menunjuk Seseorang Yang Namanya Budi Cuma Ketika Budinya Tidak Ada Itu Maknanya Ada Tapi Bukan Event Tidak Ada Peristiwanya Jadi Makna Sama Event Dari Bahasa Itu Beda Oke Kalau Makna Saja Dia Jadinya Ah Historis Tidak Jelas Tapi Harus Event Event Berarti Apa Historisitasnya Jelas Misalnya Ada Tulisan Saya Pakai Kaos Tulisannya I Love You Ini Kan Cuma Kalimat Maknanya Jelas Aku Cinta Kamu Tapi Dia Bukan Event Maka Dia Bukan Wacana Wacana Itu Kalau I Love You Ini Tak Pakai Ketemu Yang Tak Taksir Terus Bacalah Kaos Ku Itu kan Event Sudah Ucapan Dia Mengungkapkan Sesuatu Ada Realitasnya Ada Historisnya Jadi Diskursus Jadi Itulah Teks Teks Itu Diskursus Dia Harus Ada Event Nya Tidak Sekedar Ada Maknanya Oke Oleh Karena Itu Yang Namanya Teks Harus Dicek Dari Suasisi Strukturnya Sama Pemahamannya Struktur Itu Yang Ngomong Apa Si Yang Dimaksud Ini Budi Itu Ini Itu Apa Maknanya Terus Plus Pemahaman Subjektif Historisitas I Love You I Itu Apa You Itu Apa Mana Subjekt Mana Predikat Mana Objekt Terus Plus Ini Dipakai Kapan Dan Untuk Apa Itu Namanya Struktur Dan Pemahaman Nanti Di Banyak Tulisannya Disebut Itulah Bedanya Penjelasan Dan Pemahaman Yang Satu Cuma Dijelaskan Apa Adanya Yang Kedua Pemahaman Struktur Itu Kamu Ngomong Hujan Adalah Air Yang Turun Dari Langit Ini Strukturnya Bahasanya Tapi Kalau Kamu Ngomong Hujan Malam Ini Rasanya Kok Tidak Enak Ya Bikin Aku Ngerges Misalnya Itu Event Bedakan Disitu Kalau Teks Jadi Dalam Teks Ada Dua Variable Objektif Dan Subjektif Dua-duanya Harus Diakses Oke Terus Cirinya Teks Sekarang Yang Itu Wacana Teks Itu Termasuk Yang Sifatnya Wacana Tadi Itu Sifatnya Otonom Otonom Itu Maksudnya Apa Siapapun Baca Teks Itu Dia Bisa Mersepsi Sesuai Posisi Kedudukan Persepsinya Dia Karena Dia Otonom Pengarang Tidak Bisa Kontrol Misalnya Poyo Yang Contoh Paling Gampang Misalnya Kamu Di kampus Mau Duduk Eh Temenmu Ngajak Guyon Begitu Kamu Mau Duduk Kursimu Ditarik Terus Kamu Jatuh Semula Niatnya Guyon Pengarangnya Temenmu Yang Narik Kursi Itu Tujuannya Guyon Tapi Begitu Dia Melakukan Narik Kursi Temenmu Jatuh Yang Diajak Guyon Marah Dia Bisa Kok Bisa Tadi Kan Mau Saya Guyon Kok Dia Marah Karena Narik Kursi Di balik Narik Kursi Ada Makna Guyon Ada Makna Marah Ada Makna Usil Dia Menangkap Makna Versi Marah Begitu Kamu Lakukan Narik Kursi Teks Narik Kursi Sudah Otonom Sudah Setiap Orang Bisa Nangkap Sendiri Sendiri Misalnya Begal Motor Dipukul Orang Sekampung Dibakar Di balik Peristiwa Pembakaran Ini kan Peristiwa Yang Otonom Sudah Teksnya Jadi Otonom Setiap Kepala Membunyikan Sesuai Yang Dia Tangkap Ada Yang Bilang Yo Ben Ben Kapok Ada Yang Bilang Kasian Lah Yo Jangan Sampai Dibakarlah Dipukuli Aja Gak Bapak Misalnya Ada Yang Gitu Ada Yang Kenapa Kok gak Sama Pemahamannya Ya Karena Teks Itu Otonom Kalau Teks Tulis Misalnya Kamu Baca Buku Saya Misalnya Lah kok Kamu Mahaminya Beda Lu Aku Sudah Gak Bisa Kontrol Lagi Tulisan Begitu Tak Tulis Selesai Sudah Orang Memahami Gimana Aku Kan Gak Bisa Kontrol Pikiranmu Oleh Karena Itu Kalau Diriger Memahami Teks Itu Bukan Kita Yang Menuju Teks Tapi Teks Yang Masuk Dalam Diri Kita Teks Yang Menampilkan Dirinya Pada Kita Gitu Teks Perempuan Cakep Pakai Rock Mini Tampil Di Depan Kita Itu Kan Teks Masuk Kita Bukan Kita Yang Masuk Ketek Teks Masuk Kita Sementara Kita Kacamatanya Kacamata Allah Yang Maha Esa Begitu Teks Masuk Astagfirullah Kan Gitu Dia Menampilkan Diri Padamu Sebagai Sebuah Dosa Misalnya Sementara Kamu Yang Lain Sama Sama Lihat Teks Mungkin Teman Sebelah Teks Teks Perempuan Cakep Ini Masuk Tidak Tidak Sebagai Dosa Tapi Sebagai Rezeki Alhamdulillah Bisa Lihat Iya Kan Objeknya Sama Tapi Dia Tampil Di Hadapan Pembacanya Secara Berbeda Maka Prosesnya Bukan Pembaca Yang Datang Ke Teks Kalau Pembaca Yang Datang Ke Tekan Saya Menunjuk Ke Situ Dia Menunjuk Ke Situ Harusnya Hasilnya Sama Tapi Kebalik Objeknya Yang Masuk Kedalam Pembaca Objek Yang Diresepsi Oleh Pembaca Itu Namanya Hermenetika Resepsi Resep Itu Menyerap Jadi Bagaimana Objek Diserap Oleh Yang Baca Bagaimana Teks Diserap Oleh Yang Baca Dan Wajah Apa Yang Ditampilkan Oleh Teks Nah Itu Hermenetika Resepsi Jadi Bukan Manusia Yang Menuju Teks Tapi Teks Menuju Manusia Bukan Kita Yang Memahami Al-Quran Tapi Al-Quran Tampil Sebagai Apa Di Depan Kita Itulah Karakternya Teks Menurut Paul Riker Jadi Makanya Ada Yang Keras Islamnya Ada Yang Moderat Islamnya Ada Yang Liberal Islamnya Itu Kenapa Karena Teks Tampil Di Depan Dia Dengan Wajah Sesuai Yang Dia Serap Kamu Aja Lihat Saya Disini Kan Penyerapan Macem-macem Ada Yang Anggap Wah Ustadz Kecil Ada Yang Anggap Wah Ustadz Masih Mudah Ada Yang Anggap Wah Macem-macem Penyerapan Kamu Aku Tampil Kayak Gini Tapi Bagimu Tampilanku Kayak Gini Ini Bermakna Apa Itu Tergantung Penanggapan Oke Jadi Kalau Ada Yang Tanya Misalnya Disini Tak Tulis Ngaji Filsafat Itu Penting Tidak Ya Oh Itu Mesti Anggapannya Beda Beda Kenapa Karena Ngaji Ini Tampil Dalam Dirimu Teks Yang Namanya Ngaji Ini Tampil Dalam Dirimu Secara Beragam Oke Terus Kenapa Sih Tadi Saya Ngomong Eh Rikur Ngomong Bahwa Puncaknya Teks Itu Ada Dalam Tulisan Karena Pemahaman Tulisan Itulah Yang Lebih Menggambarkan Autonomic Teks Kalau Ngomong Itu Relatif Konteknya Bisa Ditangkep Antara Orang Ngomong Tapi Begitu Dia Tulisan Itu Yang Lebih Susah Menangkapnya Saya Nulis Tahun 2001 Sekarang Kamu Baca Itu Sudah Beda Lagi Konteknya Beda Lagi Pemahamannya Sementara Yang Versi Oral Ngomong Itu Kan Konteksnya Lebih Mudah Ditanggap Misalnya Disini Ada Paman Tulis Terus Kasih Contoh Tadi Ayo Kita Kasih Contoh Kalimat I Love You Kamu Paham Konteknya Karena Saya Sambil Ngomong Sementara Yang Tidak Paham Konteknya Disini Cuma Tinggal Papannya Besok Pagi Ada Tulisan I Love You Yang Tidak Paham Blok Ini Nga Jid Masjid Tulisannya I Love You Jangan 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 Ustad Kan Gitu Kenapa Dia Tidak Ngerti Konteksnya Maka Problem Tafsir Itu Fiknya Fikset In Writing Kebanyakan Yang Jadi Problem Dalam Tulisan Makanya Nanti Di antara Keahlian Nyarik Itu Untuk Teks Bible Teks Injil Dan Teks Teks Klasik Yang Sifatnya Tertulis Kalau di Islam Berarti Untuk Al-Quran Juga Al-Quran Itu Kan Dari Masa Lalu Dibawa Ke Masa Kini Itu Kan Ada Jarak Kalau Orang Tidak Pinter Membacanya Bisa Terjebak Egoismenya Sendiri Atau Terjebak Historisisme Jebaan Masa Lalu Sehingga Hidupnya Hari ini Jadi Ah Historis Oke Itu Problem Teks Itu Kenapa Kalau Diriker Fix In Lighting Jadi Kebanyakan Problem Muncul Itu Dalam Tulisan Sekarang Kembali Ke Wacana Nah Apa sih Cirina Wacana Kalau tadi Kalian Tanya Iya Pak Nyambung Sama Realitas Itu Maksudnya Gimana Pak Ini Ini Budi Ini 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 Sesuatu Disebut Wacana Yang Pertama Kalau Aktual Ada Kenyataannya Ada Faktanya Oke Terus Yang Kedua Ada Pelakunya Dan Ada Pembacanya Ada Yang Menjalankan Ada Yang Memahami Maka Dia Jadi Wacana Ada Faktanya Tapi Tidak Ada Yang Wacana Dan Tidak Ada Yang Memahami Dia Bukan Wacana Kemudian Orang Orang Yang Memahami Termasuk Juga Mungkin Pengarangnya Itu Variable Relasinya Adalah Komunikasi Aku Ngomong Budi Kamu Ngomong Budi Tapi Tidak Nyambung Tidak Ada Hubungannya Itu Belum Wacana Wacana Anti Korupsi Itu Yang Ngomong Tentang Wacana Ini Kan Orang Yang Harus Saling Nyambung Objeknya Itu Baru Komunikasi Tapi Kalau Tidak Nyambung Beto Ternyata Dia Mendefinisikan Korupsi Itu Adalah Kecenderungan Hati Untuk Tidak Curang Sementara Yang Sini Korupti Itu Sama Dengan Maling Beto Tidak Ada Konotasi Komunikasi Disana Tidak Nyambung Kemudian Yang Keempat Ada Simbol Simbol Yang Merujuk Pada Realitas Jadi Simbolnya Itu Bukan Merujuk Pada Sesuatu Yang Tidak Ada Tapi Yang Dirujuk Dalam Komunikasi Itu Sesuatu Yang Real Itu Baru Wacana Jadi Yang Tidak Punya Empat Ciri Itu Belum Wacana Nanti Silahkan Dibaca Detailnya Di Filsafat Wacana Kebetulan Ada Terjemahannya Bahasa Indonesia Oke Nah Wacana Ini Yang Semula Tuturan Semula Teks Dan Berhubungan Dengan Realitas Itu Punya Korelasi Dengan Tindakan Apa sih Pak Hubungannya Wacana Dengan Kenyataan Dan Dengan Tindakan Hubungannya Apa dalam Kalau Di Riker Atau Dalam tradisi Filsafat Bahasa Namanya Speak At Tindakan Ngomong Tindakan Bertutur Jadi Kalau Kamu Sedang Speak Kamu Sedang Bertutur Kamu Ngobrol Itu Bertutur Kamu Diskusi Itu Bertutur Speak At Tindakan Ngomong Itu Bertutur Itu Sebenarnya Itulah Pertemuan Antara Wacana Dan Tindakan Secara Umum Isinya Tiga Ada Lokusi Ada Ilokusi Ada Perlokusi Lokusi Itu Ngomong Yang Sifatnya Informatif Kemarin Suri Hujan Itu Lokusi Cuma Cuma Ngasih Tahu Aja Kalau Ilokusi Informatif Tapi Dimaksud Untuk Melahirkan Tindakan Tertentu Misalnya Tehku kok Sudah Habis Ngomong Gini Terus Kamu Kan Macing Oh Iya Ini Harusnya Ditambahi Tehnya Terus Kamu Lari Aku Kan Tidak Merintah Kamu Cuma Aku Ngomong Tehku Sudah Habis Itu Namanya Ilokusi Jadi Digunakan Untuk Melahirkan Tindakan Tertentu Wah Rambutmu Kok Sudah Panjang Ya Itu kan Terus Kamu Wah Ini Harus Potong Ini Gak Ada Yang Ini Namanya Kalimat Ilokusi Dari Tuturan Lahir Tindakan Oke Yang Ketiga Perlokusi Kalau Perlokusi Tidak Cuma Tindakan Yang Lahir Tapi Juga Efek Dalam Dirimu Misalnya Di Saya Bilang Hati-hati Di Pocoknya Masjid Sana Itu Biasanya Angker Itu kan Ada Efeknya Dalam Dirimu Ada Dampaknya Mahasiswa Yang Males Itu Biasanya IP nya Mesti Rendah Terus Kamu Jadi Minder Karena Kamu Merasa Males Itu Perlokusi Sering Sering Belajar Filsafat Hati-hati Aja Stres Terus Kamu Terus Semula Semangat Terus Jadi Aduh Kok Stres Itu Kalimat Ini Perlokusi Menimbulkan Dampak Tertentu Bagi Jiwa Jadi Itu Namanya Speech Tuturan Yang Berimplikasi Pada Tindakan Yang Itu Berkorelasi Dengan Wacana Nah Jadi Itu Empat Cirinya Wacana Dan Itu Korelasinya Dengan Tindakan Oke Terus Di Paul Ricker Kayak Gimana Si Proses Hermenetik Yang Pas Yang Model Suspicius Yang Jenisnya Resepsi Itu Yang Menyeimbangkan Antara Sisi Objektif Dan Subjektif Dari Satu Wacana Kalau Dideker Ada Rumus Besarnya Yaitu Dekontekstualisasi Dan Rekontekstualisasi Dekontekstualisasi Itu Lepaskan Teks Dari Konteksnya Dalam Rangka Apa Biar Kita Tidak Terjebak Dengan Makna Lama Setelah Dilepaskan Itulah Nanti Lahir Otonomitex Jadi Dekontekstualisasi Itu Lahirnya Otonomitex Dilepaskan Dari Apa Si Pak Yang Pertama Maksud Pengarangnya Yang Kedua Situasi Historis Kultural Dari Teks Yang Ketiga Untuk Siapa Teks Itu Dimaksud Cuma Ini Teknik Yang Agak Trick Kenapa Saya Sebut Trick Untuk Melepaskan Kan Kamu Harus Tahu Dulu Kamu Kamu Harus Tahu Dulu Apa Maksud Pengarangnya Baru Kamu Lepaskan Kamu Harus Tahu Dulu Seperti Apa Konteksnya Baru Kamu Lepaskan Dan Kamu Harus Tahu Untuk Siapa Tekst Itu Dimaksud Baru Kamu Lepaskan Nah Ini Agak Kritik Terhadap Gadamer Minggu Lalu Kalau Di Gadamer Minggu Lalu Kan Tidak Fusion Of Horizon Orang Itu Dialog Itu Antara Tekst Dengan Dirinya Tapi Kalau Di Paul Wicker Dialog Itu Tekst Dengan Diri Kita Cuma Kalau Kita Tidak Hati-hati Kita Bisa Terjebak Masa Lalu Karena Nah Itu Kita Harus Tahu Maksudnya Pengarang Nulis Ini Apa Terus Kita Lepaskan Biar Kita Tidak Terjebak Oleh Itu Konteksnya Dulu Apa Ya Terus Kita Sisihkan Dulu Dan Yang ketiga Untuk Siapa Tekst Dimaksud Kita Lepaskan Dulu Kenapa Harus Dilepaskan Biar Teknya Fungsional Kalau Enggak Kalau Enggak Kita Lepaskan Yang Terjadi Repetisi Ngulang- Kalau Ngulang- Ngulang Itu berarti Tekstnya Mati Tidak Fungsional Ngulang Dan Kadang-kadang Jadinya Ahistoris Asosial Enggak Nyambung Sama Kenyataan Hari Ini Hari Ini Sudah Ada Pesawat Maka Enggak Usah Maksa Naik Haji Pakai Ontah Sudah Enggak Nyambung Itu Namanya Dekonteksualisasi Lepaskan Dari Konteks Selamanya Kalau Zaman Dulu Perempuan Keluar Rumah Harus Dikawal Oleh Mokrim Bapak Kakak Itu Karena Konteks Zaman Itu Lepaskan Dari Kontek Nya Kasih Kontek Hari Ini Kalau Masih Kayak Dulu Susah Kamu Masih Nanti Kuliah Bareng Bapak Eh Bareng Pak D Susah Kamu Lepaskan Dari Konteks Ya Tujuannya Biar Teks Otonom Tapi Maksudnya Apa Biar Kita Tidak Terjebak Makna Lama Karena Sebelum Dilepaskan Dari Konteks Lama Kita Tidak Bisa Rekonteks Tualisasi Tadi 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 Orang Pakai Rok Mini Dekonteks Tualisasi Itu kan Berarti Lepaskan Dari Tujuannya Dia Pakai Rok Mini Dalam Situasi Apa Dia Pakai Rok Mini Tapi Resapi Sesuai Versimu Kamu Tidak Akan Bisa Meresapi Sesuai Versimu Kalau Dia Tidak Lepas Dari Konteks Dia Kamu Tidak Bisa Mengkomentari Orang Punya Jenggot Pakai Cadar Kalau Kamu Hanya Ikut Konteks Dia Hanya Ikut Argumen Dia Versinya Dia Untuk Bisa Rekonteks Tualisasi Harus Dekonteks Tualisasi Dulu Jadi Sehingga Apa Pemahaman Jadi Kreatif Ada Hidup Baru Kamu Memahami Aku Kuliah Kalau Cuma Ngulang Ngulang Yang Tak Ngomong Itu Tidak Kreatif Tidak Akan Lahir Gagasan Baru Hidup Baru Kadang Kadang Usang Dan Tidak Relevan Tapi Kalau Kamu Bunyikan Sendiri Versimu Itu Namanya Rekonteks Tualisasi Tadi Tak Contohkan Hujan Karena Sekarang Situasinya Hujan Mungkin Dalam Konteks Tertentu Jangan Kasih Contoh Hujan Nanti Orangnya Tidak Paham Atau Situasinya Sudah Berubah Sekarang Sudah Musim Panas Misalnya Maka Lakukan Rekonteks Tualisasi Jadi Memahami Sesuatu Itu Ada Timbal Balik Antara D Konteks Tualisasi Dan Rekonteks Tualisasi Lepaskan Dari Konteks Selamanya Dan Pakailah Konteks Baru Oke Nah Untuk Bisa Dekonteks Tualisasi Keyword Nya Adalah Distansiasi Dan Distansi Distansi Itu Nama Objek Prosesnya Namanya Distansiasi Mengambil Jarak Jangan Terlalu Terlibat Kenapa Untuk Bisa Membuat Pertempestasi Dengan Baik Tekstnya Harus Untun Kamu Harus Ngambil Jarak Jangan Kamu Dilibat Oleh Pengarangnya Jangan Kamu Disibukkan Oleh Sejarah Masa Lalunya Ambil Jarak Benamnya Distans Tek Itu Dari Masa Lalu Yang Berjarak Dari Kita Beda Sama Gadamer Minggu Lalu Kalau Di Gadamer Jarak Itu Kan Jadi Masalah Tapi Kalau Diriger Justru Jarak Itu Jalan Untuk Kita Melakukan Rekontekstualisasi Jadi Jangan Takut Dengan Jarak Justru Dengan Adanya Jarak Lupa Teks Dari Masa Lalu Oleh Karena Itu Lebih Enak Karena Ada Jarak Kita Bisa Melakukan Rekontekstualisasi Itu Distansi Kenapa Harus Ngambil Jarak Harus Rekontekstualisasi Biarlah Makna Baru Kalau Tidak Ada Makna Baru Ya Stagnan Tidak Ada Horizon Baru Ilmu Tidak Berkembang Ilmu Jadi Museum Tidak Operatif Tidak Fungsional Maka Perlu Kita Bikin Rekontekstualisasi Oke Jadi Keywordnya Distansi Biasanya Setelah Distansi Ada Namanya Apropriasi Apropriasi Itu Yang disebut Rekontekstualisasi Ngasih Konteks Sesuai Versi Kita Misalnya Jaman dulu Para ulama Dari Timur Tengah Kesini Pakai Jubah Terus Kita Dekontekstualisasi Alas yang penting Nutup aurat Terus kita Pakai Sarung Itu Rekontekstualisasi Kenapa Karena Kalau dipaksa Pakai Jubah Mungkin Sumpah Karena Iklimnya Indonesia Beda Dengan Konteksnya Arab Indonesia Hawanya Lembab Kalau kita Tiap Hari Pakai Jubah Apalagi Panas Panas Kamu Bisa Pingsan Kenapa Lembab Keringat Nempel Dimana Mana Dan Itu Kan Tidak Sehat Maka Terus Para Ulama Indonesia Lebih Sehat Pakai Sarung Ternyata Nah Itu Namanya Rekontekstualisasi Oke Selanjutnya Ini Ini Bukunya From Taktuk Ex Nah Kayak Apa sih Yang harus Kita jarai Yang harus Kita bedakan Ngambil jarai Itu kan Ngambil beda Yang Pertama Distansiasi Antara Wacana Dengan Makna Kamu harus Bisa Milah Mana Wacana Mana Makna Kayak Tadi Nutup Aurot Itu Makna Pakai Jubah Itu Wacana Itu Ex Yaitu Contoh Paling Gampang Jadi Yang Penting Kalau Agama Maknanya Kena Yang penting Kamu Ambil Aja Maknanya Urusan Wacananya Kan Bisa Ganti Rekonteksualisasi Itu kan Ngasih konteks Baru Ganti Wacana Tapi kan Tetap Yang penting Nutup Aurot Terus Diganti Sarum Kayak Gitu Misalnya Zaman Dulu Menghargai Orang tua Itu Tidak Tidak Boleh Menyangkal Misalnya Tidak Boleh Melawan Nah Sekarang Intinya Kan Menghargai Kadang-kadang Mungkin Kita harus Bantah Sekali-sekali Kalau Memang Perlu Dipantah Ya Tidak Apa Asal Bantah Bagus Itu Megang Makna Tetap Menghargai Tapi Konteksnya Sudah Berubah Nah Itu Namanya Ngambil Jarak Distansiasi Model Pertama Jadi Pegangi Maknanya Yang ini Sifatnya Objektif Dan Bisa Diganti Konteksnya Tajunya Oke Itu Jarak Yang pertama Jarak Yang kedua Bedakan Antara Karya Dengan Maksud Pengarang Antara Tulisan Dengan Tujuannya Orang Yang Ngarang Kamu Harus Bisa Memilah Kalau Tidak Bisa Misah Ini Kamu Akan Bingung Jadi Tulisanku Dengan Maksudmu Ini Biasanya Yang Sering Mengacaukan Ini Saya Ngomongnya Kasar Tapi Hati Saya Baik Kalau Kamu Tidak Bisa Misahkan Mana Hatinya Yang Baik Dan Mana Ngomongannya Yang Kasar Nanti Logik Kamu Jadi Kacau Ahok Itu Ngomongnya Kasar Tapi Kan Tujuannya Baik Halunya Baik Itu Kalian Harus Bisa Ngambil Jarak Antara Karya Dengan Pengarang Karena Kalau Tidak Bisa Kalau Kalian Selalu Melihat Keterkaitannya Tekstnya Tidak Bisa Direkontekstualisasi Yang Ketiga Ambil Jarak Antara The Act Of Writing Dan The Act Of Reading Maksud Pengarang Dan Interpretasi Pembaca Jadi Oh Ini Pemahaman Para Ulama Ini Kurannya Itu Kalian Harus Bisa Membedakan Itu Oh Ini Pemahaman Mahasiswa Ini Teori Dari Dosen Oh Ini Pemahaman Yang Baca Ini Teori Dari Pengarang Ambil Jarak Kalian Harus Kalau Tidak Jangan Jangan Nanti Kamu Campur Antara Interpretasi Pembaca Dengan Maksud Pengarang Itu Yang Terjadikan Banyak Merasa Bahwa Lu Ini Yang Dimaui Oleh Allah Itu Islam Yang Benar Islam Ini Kenapa Itu Terjadi Karena Orang Tidak Bisa Misah Tidak Bisa Ngambil Jarak Antara Pemahamannya Dengan Objek Yang Dipahami Jadi Pemahamanmu Terhadap Al-Quran Itu Nilainya Tidak Sama Dengan Al-Quran Pemahamanmu Terhadap Ngaji Malam Ini Itu Teks Yang Baru Sudah Tidak Sama Dan Yang Terakhir Ambillah Jarak Antara Teks Dan Reference Bunyi Teks Dengan Realitas Yang Dituju Oleh Teks Kalau Teks Yang Ngomong Ini Budi Itu Kalian Harus Membedakan Mana Teks Ini Budi Mana Realitas Budi Yang Sebenarnya Itu Distansi 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 Ini Penting Untuk Menjernihkan Makna Mana Yang Objektif Mana Yang Subjektif Ini Sehingga Paul Likir Disebut Menggabungkan Ranah Subjektif Dan Objektif Objektif Itu Penting Biar Orang Ngerti Makna Aslinya Tapi Subjektif Juga Penting Biar Teks Atau Wacana Itu Hidup Terus Tidak Mati Itu Maunya Paul Likir Jadi Kalian Baca Teks Apapun Itu Ada Dua Dimensi Yang Terlibat Objektif Dan Subjektif Tekstnya Itu Sendiri Objektif Pemahaman Orang Itu Yang Subjektif Jangan Sampai Terjadi Kayak Muhammad Argun Itu kan Yang bilang Bahwa Umat Islam Hari Ini Tidak Ada Yang Mensakralkan Agama Yang Disakralkan Adalah Pikirannya Sendiri Itu Yang disebut Fakti Sul Afkar Ad Dinia Jadi Yang Kamu Dewa Dewakan Tafsirmu Terhadap Quran Entah Tafsir Versi NU Versi Muhammadiyah Versi HTI Dan Itu Yang Kamu Sakralkan Sebenarnya Kenapa Fenomena Ini Terjadi Karena Orang Tidak Bisa Melakukan Distansiasi Tidak Bisa Ngambil Jarak Tidak Bisa Membedakan Ini Loh Quran Ini Loh Tafsir Atau Antara Tindakan Dengan Teks Aku Cinta Kamu Itu Teksnya Aku Jemput Kamu Tiap Hari Aku SMS Kamu Tiap Hari Mention Kamu Di Facebook Itu Manifestasinya Itu Ada Distans Ada Jarak Mungkin Saja Aku Tetap Cinta Kamu Tapi Tidak Jemput Tidak Apel Tidak Mention Di Facebook Itu Kan Mungkin Maka Harus Ada Jarak Bukan Berarti Kalau Sudah Tidak Jemput Terus Tidak Cinta Lagi Ya Mungkin Ada Kesulitannya Apa Nah Itu Yang Pentingnya Distansiasi Itu Nanti Keyword Dalam Memahami Paul Riker Kalau Kamu Bikin Tulisan Tentang Dengan Pendekatan Paul Riker Maka Kalian Harus Bisa Memilah Distansiasi Ini Misalnya Pemikirannya Muhammad Abduh Tentang Apa Dalam Al-Quran Itu Kalian Harus Membedakan Oh Ini Abduh Ini Kurannya Ya Kan Ini Dia Yang Baca Ini Dia Teksnya Ini Dia Teksnya Abduh Ini Dia Referen Referen Itu Abduh Ngomong Gini Karena Dia Lihat Itu Misalnya Abduh Menafsirkan Apa Menafsirkan Jin Kalau Dalam Al-Quran Bagi Muhammad Abduh Itu Jin Dan Kawan-kawan Itu Sebenarnya Makhluk Ilmiah Jin Itu Kalau Di Abduh Disebut Lain Jadi Bukan Jin Yang Di Bikiran Kita Bangsane Pocong Gondur Dan Lain Bukan Itu Tapi Jin Itu Bangsane Virus Bakteri Karena Orang Belum Ilmunya Belum Lengkap Terus Disebut Jin Dan Lain Sebagainya Jadi Kalau Ada Yang Bilang Kamu Kesurupan Jin Itu Sebenarnya Kalau Kamu Sedang Flu Itu Kan Kemasukan Virus Kemasukan Bakteri Itu Kalau Di Sebenarnya Kamu Sedang Kesurupan Jin Karena Jin Itu Virus Dan Bakteri Ini Kan Ada Referen Ada Tekstnya Ada Author Tekstnya Al-Quran Tentang Jin Ada Tafsir Dari Abduh Ada Referen Ini Kan Karena Zaman Abduh Itu Kan Orang Islam Sedang Terpesona Dengan Sain Barat Maka Semua Tafsir Diarahkan Agar Sain Tifik Agar Ilmiah Arah Nah Itu Referen Nah Kalian Harus Bisa Milah Kok Kamu Sampai Menafsirkan Kayak Gitu Kenapa Ada Referen Imam Safi'i Kol Kadim Kol Jadid Yang Satu Di Bagdad Yang Satu Di Mesir Bagdad Dan Mesir Ini Referen Ya Kalau Ada Orang Ngomong Kamu Kok Bisa Ngomong Kayak Gitu Lihat Apa Lihat Apa Itu Referen nya Kok Ada Orang Ngomong Asu Aja Kamu Kok Semarah Itu Misalnya Itu Referen Nya Kemana Sama Sama Ngomong Anjing Mungkin Yang Satu Tidak Marah Yang Satu Marah Kenapa Referen Yang beda Dulu Orang Ngomong Sakitnya Itu Disini Itu Biasa Aja Tapi Sekarang Ngomong Sakitnya Disini Kan Bayangan Terus Referen Ke Lagu Dangdut Itu Namanya Referen Ini Harus Clear Harus Diambil Cara Harus Tegas Kalau Tidak Pemahaman Akan Campur Bawur Tidak Karu Karuan Itu Dimensi Objektif Dan Subjektif Pemahaman Itu Distansi Oke Nah Oleh Karena Itu Kalau Di Polriker Langkah-langkah Untuk Memahami Tek Sebaiknya Dilakukan Secara Bertahap Di Tiga Tahap Yang Pertama Semantik Semantik Itu Dimaknai Apa Adanya Simbolnya Textnya Makna Literal Apa Adanya I love you Artinya Aku cinta Kamu Kalimat Apalagi Sekarang Banyak Kalimat Kalimat Trend Ketika Dimaknai Letter Apa Adanya Itu Pemaknaan Semantik Dari Sisi Kebahasaan Itu Yang Kalau Diriker Disebut Memaknai Dari Simbol Ke Simbol Filsafat Adalah Filosofia Filia Dan Sofia Filo Itu Cinta Sofia Kebijaksanaan Itu Kan Filsafat Itu Sudah Simbol Filia Simbol Sofia Juga Simbol Kata 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 Kan Simbol Jadi Itu Yang Disebut Memaknai Dari Simbol Ke Simbol Filia Nanti Orang Juga Bisa Dekonotasi Macem Macem Sofia Juga Begitu Filosofia Cinta Wah Cinta Itu Apa Ya Pak Panjang Lagi Definisinya Karena Dia Juga Simbol Kebijaksanaan Wah Kebijaksanaan Itu Apa Ya Pak Simbol Lagi Jadi Tapi Itu Harus Dilewati Kenapa Disitulah Nanti Orang Ketemu Makna Objektif Pemanaan Semantik Kalau Objektifnya Tidak Ngerti Tidak Bisa Melangkah Keselanjutnya Kalau Ada Kalimat Tadi I love You Kamu Tidak Ngerti I Love You Selesai Tidak Bisa Jalan Terus Objektifnya Itu Penting Secanggih Apapun Kamu Merangkai Kata-kata Kalau Objektifnya Tidak Ngerti Tidak Bisa Tidak Buku Bahasa Inggris Dibaca Orang Yang Tidak Ngerti Bahasa Inggris Nah Itu Kan Wawa Alam Bisawa Akhirnya Tidak Tau Saya Ya Sama Tidak Mungkin Kalau Sudah Bahasanya Tidak Ngerti Kamu Saya Pengen Memaknai Secara Apalagi Kalimat Tidak Paham Jadi Kunci Pertama Simbol Itu Makna Semantik Dari Simbol Ke Simbol Maka Bahasa Jadi Kuncinya Ilmu Bahasa Itu Kan Gerbang Masuk Ke Ilmu Apapun Bahasa Itu Kan Tidak Cuma Bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa Jawa Bahasa Sunda Juga Kalau Tekst Jawa Teks Sunda Oke Itu Yang Pertama Harus Dilewati Objektif Yang Kedua Setelah objektifnya kena Kamu paham letterlocknya apa Langkah kedua adalah Refleksif Atau fenomenologis Memberi makna simbol Kalau Ini Bisa Kamu Artikan Memahami Teks Dari Perspektif Pelakunya Teks Ini Oleh Yang Nulis Maksudnya Apa Sih Nah Itu Makna Refleksif Fenomenologis Kok Tadi Ada I love you Ditulis Itu Maksudnya Apa Itu kadang-kadang Makna Fenomenologis Ini bisa Kebalikan Dari makna Semantik Kalimatnya Bunyi apa Tapi Maksudnya Apa Kayak Kamu Misalnya Habis Nyenggol Temenmu Temenmu Jatuh Sakit Sakit gak Ah enggak Enggak apa-apa Kok Padahal sakit Bunyinya Enggak Secara Semantik Enggak Itu kan Tapi Begitu Dicek Secara Refleksif Fenomenologis Ya Mestinya Sakit Sampai Jatuh Kayak Gitu Tapi Karena Temen Terus Dia Bilang Enggak Itu Fenomenologis Kamu Harus Bisa Berempati Masuk Ke Pelakunya Level Ini Level Pemahaman Hermenetika Romantik Jadi Memahami Pengarang Harus Dilalui Kamu Harus Ngerti Maksudnya Tekst Itu Dibikin Meskipun Nanti Dilepaskan Setelah Tau Harus Dilepaskan Karena Tau Itu Berarti Kamu Ngerti Makna Aslinya Nah Setelah Itu Baru Masuk Ke Level Ketiga Memaknai Secara Ontologis Itulah Dekontekstualisasi Dan Rekontekstualisasi Disini Hermenetika Filosofis Main Setelah Setelah Nguluh Temenmu Ya Kira Kira Mungkin Temenmu Sakit Tapi Terus Kamu Tafsirkan Versimu Ya Menurutku Sakit Tapi Aku Tidak Sengaja Itu Untuk Logis Pemanaan Versi Dirimu Sendiri Jadi Langkah Ketiga Jadi Memahami Itu Tidak Bisa Tekstnya Saja Atau Objektif Tekstnya Ditinggal Tapi Harus Runtut Tekstnya Dipahami Setelah Itu Makna Yang Ngalami Pelaku Aslinya Gimana Setelah Itu Versi Kamu Yang Baca Juga Main Itu Yang Kalau Dijadikan Triadik Itulah Namanya Triadik Ada Tekst Ada Konteks Ada Kontekstualisasi Paham Pahamilah Tekstnya Karena Dia Gerbang Yang Pertama Ketahuilah Konteksnya Karena Dengan Ngerti Konteks Kamu Ngerti Maksudnya Tekst Dan Yang Terakhir Lakukan Kontekstualisasi Karena Dengan Kontekstualisasi Tekst akan Hidup Terus Dia Operatif Dan Bermanfaat Bagimu Kalau Enggak Dia Tekst mati Yang Cuma Diafalkan Diketahui Dan Proses Ini Ketika Ada Konteks Kontekstualisasimu Pada Akhirnya Akan Jadi Tekst Baru Makna Baru Dan Kamu Bisa Memaknai Baru Karena Konteks Orang Yang Baca Kamu Harus Ngerti Konteksmu Ketika Melahirkan Makna Baru Dan Ketika Dia Baca Kamu Akan Melahirkan Makna Lagi Karena Dia Melakukan Kontekstualisasi Itulah Triadik Yang Muter Terus Teks Konteks Kontekstualisasi Nah itu Langkah Memahami Teks Jadi Tidak Tidak Bisa Objektif Saja Dan Tidak Bisa Subjektif Saja Kalau Objektif Saja Tekstnya Mati Dia Tidak Produktif Kiroah Yang Tikror Pembacaan Yang Ulang Terus Tafsir Lama Dipakai Terus Meskipun Tidak Relevan Tidak Nyambung Tidak Bunyi Sudah Nah Yang Dibutuhkan Apa Kontekstualisasi Pembacaan Yang Produktif Dengan Baca Itu Memahami Terus Kamu Ngerti Gimana Itu Dijalankan Sekarang Itu Kontekstualisasi Misalnya Baca Ayat Laki-laki Boleh Kawin Empat Itu Baca Teks Sama Konteksnya Terus Kontekstual Dengan Kondisi Hari Ini Kontekstualisasi Kalau Zaman Dulu Perempuan Boleh Kawin Empat Sebenarnya Bukan Boleh Kawin Empat Tapi Dilarang Kawin Lebih Dari Empat Itu Beda Konotasinya Dilarang Kawin Lebih Dari Empat Dengan Diperbolehkan Kawin Empat Yang Satu Pembatasan Yang Satu Pembolehan Itu kan Konotasinya Beda Nah Antara Pembolehan Dan Pembatasan Itu kan Bisa Kamu Lakukan Kontekstualisasi Jadi Intinya Yang Satu Menahan Diri Yang Satu Melampiaskan Keinginan Dengan Dengan Logika Logika Kayak Gini Mungkin Kontekstualisasi Hari Ini Nikah Empat Itu Boleh Dengan Kondisi Dengan Syarat ABCD Dan Seterusnya Itu Namanya Kontekstualisasi Kalau Tidak Kita Akan Terjebak Masa Lalu Itu Yang Disebut Ah Historis Ah Historis Itu Tidak Nyambung Sama Realitas Hari Ini Al Quran Sih Bagus Tapi Tidak Jalan Gak Lihat Realitas Kayak Fatwa Rokok Itu Kan Tidak Jalan Kenapa Yang Memfatwakan Tidak Ngerti Realitas Yang Memfatwakan Kadang Kadang Pake Anu Rokok Jadi Ketika Fatwa Itu Dibikin Tidak Jalan Proses Ini Iya Sih Tekstnya Memang Ada Mungkin Secara Konteks Mungkin Nyambung Tapi Kontekstualisasi Tidak Dilihat Realitas Hari Ini Tidak Dilihat Itu Yang Pengen Fatwanya Terus Mati Tidak Jalan Pasti Tidak Kontekstual Makanya Hari Ini Ada Istilah Islam Kontekstual Itu Maksudnya Islam Yang Relevan Dengan Hari Ini Dengan Kondisi Kekinian Nah Itu Tiga Langkah Memahami Teks Jam-jam Ini Masih Panjang Kita Akhiri Sini Aja Kalau Diringkas Pakai Gambar Modelnya Seperti Itu Hermenetik Paul Ricker Jadi Diawali Dari Fenomena Sosial Budaya Yang Nanti Melahirkan Wacana Dan Wacana Itulah Nanti Yang Jadi Teks Kalau Itu Teks Pastikan Ada Dua Pihak Yang Terlibat Ada Yang Ngarang Ada Yang Nulis Ada Yang Baca Yang Nulis Begitu Teks Nyalahir Yang Terjadi Apa Distansiasi Teks Lahir Ada Jarak Antara Tulisan Itu Dengan Dirinya Antara Tulisan Itu Dengan Konteks Antara Tulisan Itu Dengan Maksudnya Maksudku Kayak Gini Tapi Begitu Lahir Dalam Bentuk Teks Bentuk Tulisan Itu Sudah Beda Lagi Karena Ada Distansiasi Maka Lahirlah Otonomi Sementara Dari Sisi Yang Baca Terjadi Apropriasi Apropriasi Itu Setiap Orang Baca Pasti Menyesuaikan Dengan Perspektifnya Dengan Kondisinya Dengan Tujuannya Itu Namanya Apropriasi Ketika Terjadi Apropriasi Kan Ada Horizon Baru Yang Lahir Penyesuaian Itu Tadi Jadi Yang Satu Melahirkan Horizon Baru Yang Satu Melahirkan Otonomi Gabungan Antara Horizon Baru Dan Otonomi Teks Disitulah Nanti Lahir Pemahaman Nah Jadi Gambaran Umumnya Kayak Gitu Langkahnya Dari Otonomi Dan Horizon Baru Sampai Lahir Pemahaman Langkahnya Tiga Tadi Ada Langkah Dari Simbol Ke Simbol Pemahaman Semantik Ada Langkah Memahami Pelaku Asli Pemahaman Fenomenologis Refleksif Dan Yang Ketiga Ada Pemahaman Ontologis Memahami Secara Eksistensial Dari Situ Lahir Makna Baru Teks Konteks Konteksualisasi Yang Dialektis Terus Menerus Dari 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 Situlah Ilmu Pemahaman Dan Manusia Berkembang Oke Sudah Banyak Semoga Masih Muat Jadi Masih Ada Beberapa Cuma Yow Sudahlah Kita Hantiin Disini Sudah Jam Sepuluh Masih Panjang Paul Rico Sebenarnya Masih Ada Mitos Masih Ada Filosofat Manusia Masih Ada Tapi Di sesi lain Kita Akan Ngomong Itu Yang Jelas Basisnya Semua Pikirannya Paul Rico Itu Teori-teori Yang tak sebut Di awal Tadi Oke Alhamdulillah Kita Sudah Nyampe Rico Minggu Depan Kita Akan Ketemu Satu Tokoh Lagi Mungkin Biar Nggak Jenuh Di Barat Habermas Setelah Habermas Kita Rekreasi Lagi Ketimur Mungkin Ke India Kita Lihat Tiga Atau Empat Filosofat Di India Terus Kita Balik Ke Barat Lagi Saya Pengennya Nanti Masuk Tematik Saya Nggak Tahu Tema Pertama Kita Ngomong Apa Mungkin Filosofat Ilmu Mungkin Filosofat Ketuhanan Mungkin Filosofat Yowis Tergantung Moodnya Besok Apa Jadi Nggak Harus Dipado Apa Pokoknya Diikuti Aja Oke Saya Kira Itu Wallahul Muwafiq Wallahu A'lam Bish Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.